Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk video hari ini Aku mau bikin Seblak basreng basah Nah ini cocok banget Buat kalian yang hobi nyemil pedas Ini enak banget Rasanya juga gurih-gurih Pedas manis Dan ini juga bisa dijadiin sebagai ide jualan Kalian Oke langsung aja Kita ke bahan-bahan dan cara pembuatannya Dan sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk klik like video ini Kemudian subscribe Dan share ke teman-teman kalian Atau media sosial yang kalian punya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja kita ke tutorial Cara pembuatannya Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan Pertama aku memakai basreng ikan Yang sudah dipotong-potong Nah untuk bagi yang nanyain basrengnya itu Kayak gimana Nah kayak gini Ini basreng ikan yang sudah jadi Ini biasa dijual di pasar Banyak Kemudian Disini aku memakai cabai merah Yang sudah aku rebus sebelumnya Ini tuh Cabai merah kering Jadi sudah aku rebus Kemudian cabai rauh secukupnya Daun jeruk Kencur Dan bawang merah Tiga buah Kemudian aku memakai Royco ayam Setengah bungkus Dan gula pasir Sebanyak Satu sendok teh Pertama-tama kita blender dulu Bumbunya Kecuali daun jeruk ya Kalau gak punya blender Kalian diulek juga boleh Ini biar lebih cepet aja Dan untuk bawang putihnya Kita potong bagi dua Biar Lebih kecil Biar ngegampangin Ngeblendernya Nah kencurnya juga Kita potong Belah dua Dan ini kita kasih air Sedikit aja Biar ngegampangin Ngeblendernya Nah ini kita blender Sampai halus Untuk selanjutnya Kita panaskan minyak Agak banyak Ini buat Ngegoreng si basrenya Untuk menggoreng basrenya ini Kalau aku tuh Sukanya yang Gak Jadi masih basah Gak kering Kalau kalian pengen Basrenya kering Kalian goreng Sampai Teksturnya keras Dan jangan lupa juga Buat Dibulak balik Biar matengnya Merata Dan biar Merekah Untuk menggoreng Basrenya ini Tidak perlu Waktu yang lama Ini cuma Tergantung tingkat Kematangan kalian Pengen Kayak gimana Nah kalau Nah kalau udah Dikira cukup Mateng Kita angkat aja Kemudian kita Tiriskan terlebih dahulu Untuk selanjutnya Kita panaskan Minyak Kira-kira Segini Kalau Kalian Pengen Gak terlalu Banyak Minyak Boleh Dikurangin Untuk selanjutnya Kita Tumis Bumbu Yang sudah Tadi kita Blender Nah kita Tumis aja Sampai Wanginya Harum Kalau udah Harum Kita masukin Daun jeruknya Lalu kita Aduk-aduk Kembali Setelah Bumbunya Matang Kita masukin Air Sedikit Untuk selanjutnya Kita masukin Roikonya Setengah Bungkus Kemudian Gulanya juga Kita masukin Satu sendok teh Lalu Aduk-aduk Kembali Kalau airnya Sudah Menyusut Sedikit Kita masukin Basrengnya Kemudian Kita Aduk-aduk Kembali Nah kita Aduk-aduk Sampai Semuanya Tercampur Rata Kalau Kalau udah Dirasa Udah Tercampur Rata Kita Matiin Kompor Kemudian Angkat Dan Siap Untuk Disajikan Dan Ini dia Sebelak Basrengnya Sudah Jadi Kalian Boleh Cobain Di Rumah Ini Rasanya Enak Banget Ini Cocok Banget Buat Kalian Yang Suka Pedas Ini Bisa Dijadikan Sebagai Cemilan Kalian Atau Ide Jualan Kalian Juga Bisa Dan Bagi Kalian Yang Lagi Nonton Video Ini Jangan Lupa Untuk Klik Like Video Ini Kemudian Komen Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Biar Kalian Jadi Orang Pertama Yang Dapat Notifikasi Video Terbaru Dari Aku Dan Segitu Dulu Video Untuk Hari Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Sampai Jumpa Di Video Aku Selanjutnya